Belum selesai satu persoalan, kita kembali disuguhkan pemberitaan tentang perbuatan asusila oleh para pelajar. Ini cukup menjadi cerm, begitu akutir lagi untuk menyadarkan kita. Saatnya kita menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong untuk keluar dari berbagai persoalan yang menderah. Dunia ini merupakan tempat ujian dan cobaan. Setiap orang pasti mengalaminya. Ada kalanya Allah menguji banyak orang dalam satu waktu sekaligus. Misalnya dalam kasus bencana alam, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Atau Allah bisa saja menguji mereka satu persatu secara terpisah. Misalnya kehilangan orang yang dicintai, ditinggal mati ayah, ibu, anak. Atau Allah uji dengan penyakit sehingga kesempatan dan kekuatan menjadi berkurang. Allah ta'ala berfirman. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Quran Surah Al-Mulk Ayat 2 Ujian tidak hanya dalam bentuk tekanan dan kesulitan hidup. Kelapangan, materi berlimpah, dan kemewahan juga bagian dari ujian dan cobaan hidup. Justru seringkali seseorang tegar dan tabah ketika menghadapi kesulitan hidup. Tapi tidak sanggup menahan diri di hadapan uang haram berkoper-koper. Seringkali ketika sulit, banyak hutang, tidak punya uang, dan dalam tekanan hidup, doa dan zikirnya kepada Allah jadi lebih panjang dan sholat lebih lama. Tapi mendadak lupa kepada Allah ta'ala begitu keadaan normal dan ekonomi mulai membaik, materi dengan mudah didapat. Saat dimana harusnya bersyukur, tapi justru menjadi kufur. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyuruh Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya. Al-Quran Surah Arum Ayat 33 Zikir dan sholat telah menjadi kekuatan orang-orang soleh dalam menghadapi berbagai ujian dan persoalan hidup. Hal ini telah dicontohkan oleh sunit Allah dan kita, Rasulullah s.a.w. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah s.a.w. apabila menghadapi suatu persoalan, beliau segera mengerjakan sholat. Salah seorang sahabat, Huzaifah bin Yaman, menuturkan hal serupa. Beliau bercerita, pada malam berlangsungnya perang ahzab. Saya menemui Rasulullah s.a.w. Sementara beliau sedang sholat, seraya menutup tubuhnya dengan jubah. Jika beliau menghadapi persoalan, maka beliau akan mengerjakan sholat. Masih dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ali bin Abi Talib juga mengisahkan keadaan Rasulullah s.a.w. pada perang badar. Pada malam berlangsungnya perang badar, semua kami tertidur, kecuali Rasulullah. Beliau sholat dan berdoa sampai pagi. Sholat merupakan zikir dan doa. Zikir dan doa merupakan kekuatan orang beriman. Apalagi di masa-masa sulit, masa-masa ketika ujian datang menghadang. Dengan banyak zikir, doa dan membaca Al-Quran, menjadikan seorang muqmin senantiasa merasakan kedekatan dengan rohnya. Kedekatan ini akan menimbulkan ketenangan dan kestabilan emosi, sehingga dapat berpikir jerni dalam segala situasi. Zikir sebagai penentram hati ditegaskan sendiri oleh Allah dalam firmannya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Aror Ayat 28 Al-Quran merupakan gizi bagi jiwa. Manusia terdiri jasmani dan ruhani. Asupan makanan dan gizi yang baik hanya menjadi konsumsi jasmani. Tidak ada artinya jika jasmani kuat tapi rohani, kropos, dan hampa. Zionis Israel tak mampu menjejakan kakinya di jelur Gaza. Meski angkatan bersenjatanya masuk dalam 10 negara terkuat di dunia. Kekuatan persenjataan tak mampu mengangkat moral pasukan Israel. Bahkan beberapa tentara mereka dibebas tugaskan karena menolak ikut dalam pertempuran di Gaza. Mereka takut menjadi target pembunuhan dan penangkapan oleh pasukan Al-Qasam. Hal yang sama juga pernah menimpa pasukan musyrikin pada perambatan. Dengan kekuatan seribu orang, unggul perbekalan dan persenjataan. Pukul mundur oleh kekuatan kaum muslimin yang hanya berjumlah 300 orang yang minim perbekalan dan persenjataan. Jauh sebelumnya, hal yang sama juga menimpa jalut dan pasukannya. Mereka dikalahkan oleh pasukan talut yang kalah jumlah. Meskipun sedikit, pasukan ini merupakan hasil seleksi dari sebuah ujian yang memerlukan kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi. Mereka hanya diizinkan minum seteguk air. Padahal mereka sangat kehausan dan melewati sungai dengan air yang melimpah. Sebagian besar memilih memuaskan nafsunya dengan meminum air sungai sebanyak-banyaknya. Hanya sebagian kecil yang berhasil melewatinya. Dan merekalah yang diikup sertakan bertempur melawan jalut. Kisah ini Allah abadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Maka tak kalah talut keluar membawa tentaranya. Ia berkata, Sesungguhnya Allah akan memuji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa diantara kamu meminum airnya? Bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali menceduk katak kalah talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu. Orang-orang yang telah minum berkata, Tak ada kesanggupan kami padahal hari ini untuk melawan jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Setiap orang pasti ingin kebaikan dalam hidupnya dan ingin dijauhkan dari keburukan. Ujian, cobaan, musibah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Semua solusi ciptaan manusia tidak akan mampu menghasilkan kesempurnaan. Allah Ta'ala menunjukkan manusia sebuah jalan terbaik untuk mencapai kebahagiaan hidup. Yaitu dengan menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar bukan hanya bermakna menahan diri ketika musibah. Itu hanyalah bagian kecil dari sabar. Hakikat sabar merupakan pengendalian diri. Sehingga bisa konsisten menjalankan perintah Allah dan tidak hanyut dalam larangan Allah. Banyak buah manis yang akan dipetik oleh orang-orang yang sabar. Di antaranya, yaitu orang yang menasehati dalam kesabaran merupakan salah satu ciri orang yang beruntung di saat seluruh manusia merugi. Sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Asar. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran. Dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. Al-Quran Surah Al-Asar ayat 1 hingga 3 Sungguh banyak kebaikan yang Allah janjikan bagi mereka yang sabar. Kenapa bisa begitu besar faedah sabar? Sabar menjadi begitu penting karena ia merupakan pokong Islam dan iman. Sabar berarti menahan godaan setan dan kehendak hawa nafsu dari hal-hal yang tidak disukai Allah. Dalam hubungan pria dan wanita misalnya, jika hanya mengikuti hawa nafsu, bisa saja seseorang menjalin sebanyak-banyak yang hubungan dengan lawan jenis yang diharamkan oleh Allah. Tapi keinginan itu tertahan karena mengharap ridho Allah. Dan Allah menghalalkan jalan pernikahan bagi pria dan wanita yang ingin menjalin hubungan yang halal. Demikian juga dalam mencari rezeki. Di hadapan kita terbentang berbagai cara mencari rezeki dengan jalan yang dimurkai Allah Ta'ala. Menyuap karena ingin diterima sebagai pegawai di instansi tertentu atau perusahaan tertentu. Atau menyogok dengan uang sejumlah tertentu bisa menakali perizinan usaha. Tapi demi ridho Allah, cara-cara itu kemudian ditinggalkan. Inilah yang disebut sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Hal ini membutuhkan pengendalian diri dan konsistensi yang luar biasa. Karena ada kalanya rezeki dari Allah yang haram itu datang saat kita sangat membutuhkan. Disinilah kekuatan sabar diuji. Sabar tidak saja menahan diri dari hawa nafsu. Sabar juga dibutuhkan untuk terus konsisten dalam ketaatan. Allah memerintahkan kita untuk menjadi muslim bukan sehari, dua hari, seminggu, atau sebulan saja. Kita diperintahkan menjadi muslim seumur hidup dan meninggal dalam keadaan muslim. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Artinya menjalankan ketahatan setiap waktu, setiap saat, sehingga kapanpun Allah panggil kita, kita berada dalam kondisi Islam dan berserah diri kepada Allah. Itulah kenapa sabar sangat dibutuhkan dalam ketaatan demi konsistensi dan kesinambungannya sampai akhir hayat. Selain sabar, Allah juga memerintahkan kita agar menjadikan sholat sebagai penolong. Bagaimana caranya? Sholat merupakan bentuk ketundukan dan rasa syukur kepada sang pencipta. Sholat yang sempurna juga membutuhkan kesabaran. Sholat bukan hanya kewajiban berupa ritual dengan bacaan dan gerakan tertentu. Sholat merupakan tempat seorang hamba mengadukan persoalan kerobnya. Sholat juga tempat seorang hamba beristirahat dan mendapatkan kembali kekuatannya. Dalam mengajak sholat, Rasulullah biasa mengucapkan kepada Bilal, Wahai Bilal, berilah kami istirahat dengan sholat. Dalam sholat terdapat gerakan sujud yang merupakan saat-saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu ketika ia sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Hadis Riwayat Muslim Sholat yang akan jadi penolong adalah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh menyempurnakan syarat dan rukunnya, menjaga adab dan sunnahnya, dan terus konsisten seperti itu. Seperti firman Allah Ta'ala ketika menyebut sifat mereka yang beruntung, yaitu dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Al-Quran Surah Al-Muqmin Ayat 9 Sholat seperti inilah yang betul-betul menjadi penolong bagi pelakunya. Bukan sholat yang dilakukan dengan bermalas-malasan, sekedar gugur kewajiban, apalagi hanya pamer karena ingin dilihat orang. Sholat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadi penolong dalam berbagai ujian dan musibah. Baik musibah itu menimpa diri, harta, kerabat, atau agama. Sholat merupakan pengaduan langsung antara Allah dan hambanya. Hal ini juga pernah Allah pesankan kepada Bani Israel ketika mereka berada dalam penindasan Fir'aun. Pesan itu Allah sampaikan kepada Nabi Musa melalui firmannya. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya. Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat. Dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Yunus Ayat 87 Sedangkan bagi para dai, penyuruh umat, kejalan kebenaran, penjaga risalah Islam, maka menjadikan sholat sebagai penolong merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Niat yang lurus dan hati yang bersih merupakan prasyarat untuk bisa mengembang misi mulia sebagai pewaris misi para Nabi. Ketika Allah baru mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul, Allah menjadikan sholat tahajud sebagai sebuah kewajiban baginya. Karena begitu beratnya beban yang akan dibawa oleh Rasulullah. Sebagaimana yang tertera dalam Surah Al-Muzamil. Hai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah sholat di waktu yang sedikit di malam hari, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Al-Quran Surah Al-Muzamil Ayat 1 hingga 4 Sholat juga sebagai penolong untuk menghapus dosa-dosa. Setiap manusia pasti pernah salah dan hilaf. Dan setiap kita tak luput dari dosa. Sholat tidak hanya menjadi tiang agama, tapi juga Allah jadikan sebagai pengampun dosa-dosa. Keterangan ini kita dapatkan dalam Surah Hud. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Al-Quran Surah Hud Ayat 114 Sholat menghapus dosa seperti air menghapus kotoran. Perumpaman ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, Bagaimana menurut kalian jika di depan rumah kalian terdapat sebuah sungai dan kalian membersihkan diri di dalamnya lima kali sehari? Apa masih tersisa kotoran di tubuh kalian? Para sahabat menjawab, tentu tidak. Rasulullah melanjutkan, Allah jadikan sholat lima waktu sebagai penghapus dosa-dosa. Hadis Riwayat Bukhari Muslim Selain itu, sholat juga akan menjadi amal yang pertama diperhitungkan di hari kiamat. Jika sholat baik, maka amal lain akan baik. Jika sholat bermasalah, maka amal lain akan berpotensi salah. Pemirsa Hasanah, dunia tempat ujian dan cobaan. Kita membutuhkan senjata yang kuat agar mampu bertahan. Sabar, sholat yang di dalamnya terdapat doa, zikir, dan bacaan Al-Quran adalah senjata terkuat dalam menghadapi apapun. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menjadikan kita kuat bersama sabar dan sholat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.